Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait kasus barang impor alat belajar sekolah luar biasa atau SLB yang dibebankan pajak ratusan juta rupiah. Sri Mulyani mengatakan kasus tersebut akan segera diselesaikan. Kasus barang impor termasuk alat belajar sekolah luar biasa atau SLB yang dibebankan pajak ratusan juta rupiah viral di media sosial X. Setelah viral, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sidak ke Bayi Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin, di mana barang hibah SLB ini sempat tertahan di Bayi Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Sri Mulyani memastikan dirjen Bayi Cukai telah berkomunikasi dengan pemilik akun X yang memviralkan kasus tersebut. Sri Mulyani juga telah memerintahkan Bayi Cukai untuk melakukan pembebasan biaya, masuk dan pajak barang impor milik pihak SLB. Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Yang viral, dalam kasus hibah untuk SLB ini, Bayi Cukai kemudian mengontak dan berkomunikasi langsung dengan pemilik akun X yang memviralkan, yaitu akun etijalzaid. Dan saat ini ada komunikasi dan respon yang baik. Saya telah meminta kepada Bayi Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bayi masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Bayi Cukai, Sukarno Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai. Sebelumnya, viral barang hibah berupa alat belajar untuk siswa tunanetra yang dikirim dari Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2022 lalu dikenai pajak ratusan juta. Ada pun barang yang dikirim berupa keyboard sebanyak 20 buah. Pemilik atau pihak SLB tidak memproses pengeluaran barang impor tersebut. Barang hibah itu pun tertahan di Bayi Cukai Bandara Sukarno Hatta sehingga ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Demikian laporan Paulus Sebastian, Garuda TV.